Ajang Indonesia Master 2018 yang digelar di Istora Senayang, Jakarta, Minggu Sore telah berakhir. Di partai final, tuan rumah Indonesia sukses menyambat dua gelar juara dari Ganda Putra dan Tunggal Putra. Kemberhasilan, sukses dirai pasangan Ganda Putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Berjumpa wakil Cina, Yuyu Chen dan Li Junhui, duet Marcus Kevin sempat dipaksa menyerah di game pertama. Memasuki game kedua, Gideon dan Kevin bangkit dan tampil lebih menyerang. Hasilnya, pasangan Indonesia mampu sudah hilaga dengan kemenangan dengan skor 11-21, 21-10 dan 21-16. Kemenangan ini juga kian mengokokkan posisi Marcus Kevin di peringkat satu dunia. Laju positif di sektor Ganda Putra juga berhasil diikuti Antoni Siniswa Ginting di nomor Tunggal Putra. Ginting berhasil keluar sebagai yang terbaik setelah tundukan wakil Jepang Kazuma Sasakai dua game langsung, 21-13 dan 21-12. Sayang dua wakil Indonesia lainnya yakni Grecia Poli, Apriani Rahayu di nomor Ganda Putri, serta duet Tontowi Ahmad Liliana Natsir di sektor Ganda Campuran, tak mampu berbuat banyak. Wibu tet kalah oleh pasangan Cina Zing Si Wei Huang Yakyong 14-21 dan 11-21 hanya dalam waktu 33 menit. Sementara Poli I dan Apriani harus mengakui keunggulan Ganda Jepang Wisaki Matsutomo, ayah kata Kahasi dua game langsung, 17-21-12-21. Haikal Alif melaporkan untuk NET.